Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RW maupun RT, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai orang dalam pemantauan. Terima kasih masih bersama Pak Yusuf Kala. Pak JK ini banyak yang khawatir, Jakarta ini tidak bisa dipotong benar, karena banyak warga Jakarta yang sudah mudik ke daerah. Ini bagaimana nih Pak? Harusnya lebih tegas nih Pak, dari PSBB atau lockdown nih Pak? Ya kita tidak bisa lagi berdebat dengan PSBB. Sebenarnya prinsipnya juga tidak jauh beda. Hanya yang beda ketegasannya saja sebenarnya. Di lockdown juga orang tidak bisa keluar rumah. Orang perusahaan berhenti bekerja, sekolah berhenti bekerja, banyak perusahaannya. Mungkin antara PSBB itu mungkin sekatakala 80% daripada lockdown, daripada di Wuhan itu. Kok tahu betul tidak bisa keluar masuk? Di sini masih bisa keluar masuk. Ya kalau orang bisa keluar masuk, artinya virus juga bisa keluar masuk kan? Tidak bisa dihindari seperti itu. Jadi ya ini risiko. Kalau mau tetap ingin ada suatu pergerakan, ya risiko virus juga bergerak. Memang itu karena virus dibawa oleh orang. Nah ini pemerintah tidak secara eksplisit melarang orang untuk keluar dari Jakarta. Lalu sifatnya himbawan. Ini menurut Pak Jekan ini bisa mencegah atau orang tetap pulang aja. Ya ini adalah dilema-dilema yang akan terjadi yang berakibat panjang. Tapi daerah-daerah yang dituju juga mempunyai suatu cara. Orang dari Jakarta sekarang sudah dianggap orang dari Cina atau dianggap orang dari mana gitu kan. Mau orang Jakarta yang ke Mekasar atau ke Jawa Tengah, mesti dikarantina dua minggu. Di luar masing-masing. Sudah sama. Jadi Jakarta sudah diperlakukan sama dengan sebenarnya daerah yang tertular di provinsi yang lain. Saya ada yang mau pulang ke Mekasar, kita Pak jangan pulang Pak. Nanti Bapak dikarantina dua minggu di Mekasar. Sudah, tak usah bergerak aja. Sesuai dengan saran Nabi Muhammad bahwa kalau ada yang kena jangan pergi. Jangan datangin yang kena. Ya sama sebenarnya prinsipnya. Kalau pendapat Pak Jekan soal mudik, apa sebaiknya ditegaskan bahwa tidak perlu mudik atau dibiarkan terbuka aja Pak pilihan? Sebenarnya sekali lagi, mau sebarkan virus ini, prinsip sederhana. Virus itu berkembang dari manusia ke manusia. Setiap pergerakan orang yang banyak maka berarti secara persentase membawa virus yang banyak. Kalau dipahami prinsip itu, ya kat itu orang yang mudik. Dengan tengah segitu kan. Jangan setengah-setengah. Karena virus ini sudah setengah-setengah. Kalau virus ini bisa diajak berkomunikasi, diajak kompromi, tak usah ikut ya. Kalau mau pergi ke Jogja, tak usah ikut. Tak usah ikut ya. Tak, boleh kita bilang begitu. Tapi tidak ada komprominya. Gimana? Sedangkan kita kasih kompromi. Tidak akan menimbulkan daerah baru, persentrum baru, bahaya baru, ongkos baru, musibah baru. Kalau misalkan pemerintah tegas mengatakan tidak mudik, apakah ada persoalan agama dan sosial? Tidak ada. Agama tidak. Rasulullah Muhammad justru sudah menekankan. Kalau ada wabah di setelah era, jangan datang. Kalau Anda berada di arah wabah, jangan Anda keluar. Itu perintah, itu agama. Jadi segi agama justru perintahnya yang keluar. Saya kira agama lain juga pasti begitu. Jangan mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Kan itu prinsipnya, pokoknya agama itu. Berbuat baik. Jangan mencelakakan orang. Ini sudah diketahui secara ilmiah mencelakakan orang. Kenapa kita biarin? Menurut JK apa yang membuat pemerintah sedikit agak ragu-ragu nih mengambil keputusan untuk gini? Saya tidak bisa jawab, tentu pemerintah menjawab itu. Pak JK kan bisa kasih masukan ke Pak Jokowi? Ya sejak awal orang mengcap saya, wah di pro-lockdown untuk agar pemerintah susah. Ya susah lah, sudah lah terserah saja lah. Tapi yang penting kita berbuat yang baik. Kita lanjut segmen berikut Pak. Pemirsa tetaplah bersama Pak Yusuf Kala. Virus corona ini cukup kita hadapi dengan doa nih. Bahwa doa itu tidak cukup. Berbuat dulu baru berdoa. Jangan berdoa dulu baru berbuat. Berdoa dulu berbuat bersama Allah.